Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengerjakan tentang verifikasi SOAP atau CPPT. Seperti ini. Ini yang sudah saya kerjakan di sini. Di source-nya RSV Sejauh Setason. Yang sudah fix ya. Teman-teman kalau mau ngambil silahkan ngambil saja nanti di sini. Ya, di GitLab. Terima kasih. Ini ya, silahkan di-sodot saja keputusan. Saya sudah update ke PRS 19 Oktober. Cain aku naon kan? Cain aku naon kan? Maksudnya kenal cain? Nah, di sini nanti yang verifikasi SOAP itu seperti ini. Nanti kita ngerjakan dulu yang rawat jalan ya. Yang rawat jalan itu mungkin sampai setengah tujuh saja. Nah, ini ya. Jadi nanti kalau ada yang melakukan SOAP itu, ini di sini ya, di UGD. Di UGD, misalnya dokter-dokter umum itu melakukan SOAP, terus nanti sama DPJP-nya di verifikasi. Nah, ini ya. Verifikasi. Nanti validasi. Nah, nanti lihat di sini dari 100 verifikasi. Nah, dari verifikasi ya. Oke. Nah, ini. Silahkan nanti gitcon ya. Gitcon yang punya RSUD sejauh setasun, terus yang punya teman-teman. Nah, saya di sini ya. Yang dikiliasara sini. Saya mau dipilih di sini. Oke, silahkan buka yang di sini. Dia lagi rawat jalan. Oke. 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 Dari sini. Kita ngopi apa dulu nih? Ngopi yang... Dari sini. Saya kopi yang ini dulu. Oke. Kita coba. Belum datang. Belum datang. Oke. Ini yang dikiliasara. Jangan ditutup. Lagi masak air. Biar ke dengeran. Ya, ini dari gerawat jalan. Buka di sini yang... tab swap CPPT atau di teman-teman pemeriksaan. Saya sudah rename. Ya, di sini. Kita paste saja. Nah, ya. Saya turun. Nah, yuk. Kita clean and fuel. ternyata. Ternyata. Buka. Kata. ada error nggak mesti ada error terima kasih ini errornya apa nih ternyata disini butuh dlg swap all ralan berarti kita copy aja disini di package rekamedis dlg swap all ralan saya copy saya masukkan ke package rekamedis ini secara cepat ya copy paste nanti kalau misalkan pengen tau codingannya ya harus ada sessius lagi ini harusnya udah oke ya disini disini kita coba import terus kita clean mbw lagi biar cepat juga ini kita copy aja lah yang sebelah sini yang verifikasi ini verifikasi swap cwpt saya taruh disini di bawah verifikasi s di atas verifikasi sbar saja kalau menu kita double click kita gedein yang disini terus kita coba paste sama verifikasi sbar nah oke ya ini oke aja normal nggak masalah oh kok oke iyo ini jadi oke ya saya kita kembali lagi ini berseri ya kalau misalkan ini nanti yang sbar juga harus diikuti nih karena saya pakai source yang sama nih diikuti nih halo 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 Ini, bubur, marah nomor dulu. Ini, marah nomor dulu. Sorry, iklan dulu ujungnya. Ini dibuka enggak pakai? Eh, boleh dibuka enggak pakai? Enggak. Boleh. Jangan. Dibuka enggak? Oh, oke. Ini dibuka enggak pakai? Jangan. Gini. Eh, buka aja. Ini enggak lakukan. Tapi, kalau dibuka. Ini enggak habis lagi. Ini. Dibuka enggak pakai? Ya. Masih ada siksa di sini dulu. Kalian. Ya. 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 Dalam hari ini. antwortel ya. Yuk. Yuk. Udah dibawa aja Oke, sorry-sorry Iklan 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 Apa ini Chatnya Itu di folder disk Kalau hasil buurnya itu Di folder disk aja, kopikan Ini loh Ini kan hasil buurnya disini Nah ini di folder disk Di folder disk kopikan saja Mana ada disknya This, 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 this Folder disk Kok gak ada ya Coba saya buy dulu Nanti gini Coba yang lain saja yang lain sejiran Ini kan disini ada folder disk Nah ini nanti disini Nanti file jarnya itu Jadi simrs hansa.jar Itu kopikan aja ke Hansa HMS Windows Linux atau Mac Kalau disana memang pakai Hansa.jar Berarti rename dulu Simrs hansa.jar Ya saya sambil sarapan Ini siapa aja Nasir Nah coba entah Dia lagi buir kan nih yang sijirannya Yuk sambil makan nasi uduk semur gengkol Nah ini kan dia berhasil Ini sama kelihatan Ini gausah bingung-bingung Ini kan dia di buir Di buirnya dimana nih Nah ini kan disk Saya kopikan saja Nah ini kan jadi jarnya Ini jarnya jadi Hansa.jar Kalau misalkan ada perubahan di database.sml Berarti database.sml nya ditambahkan nanti Ini kan ada disini semua Ya kalau misalkan ada lib tambahannya Nanti kode lib ini kopikan Oke ya Ya lanjut ke Yang error yang tadi yang mana ya Coba ini Terima kasih Terima kasih Wah ini agak lambat tuh komputer Oke ini ya Nah kita butuh apa? Validasi swab Di sana aja Buat apa sih dek? Udah biarin dulu lah biarin dulu Nanti saya makan dulu Boleh Boleh Oke ini ya errornya ya Ini tinggal copy saja Dari package rekamedis Validasi swab Nah ini ya Nah ini ya Saya paste Di rekamedis Rebaktor Rebaktor coba kita lihat lagi nah ini sudah berubah kan tapi ini harus di klik dulu saya di import clean and build terima kasih nah ini sudah oke nih tidak ada masalah ya kebacaran kita daftarkan oke kita coba ini sudah ada oke coba kita simpan lalu kita pilih verifikasi nah dia ada error nah ini ya validasi pemisahan laranya belum ada kita jelaskan aja navigate itu nanti yang database yang sejirannya di ini aja dulu di restore dulu nanti kita disini saya dia akan compare antara yang sejiran dengan yang klinik diriasa ras jadi source-nya itu yang pilih sik sejiran terus yang ini diriasa ras terima kasih 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 copy ke klinik diriasa ras klinik diriasa ras klinik diriasa ras klinik diriasa ras validasi validasi pengisahan nah ini ya saya kosokkan dulu aja selesai selesai validasi validasi selesai di diriasa di diriasa di diriasa selesai 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 klinik diriasa klinik diriasa klinik diriasa terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.